It's the name of God, my God Mari kita berdoa Bapak sekali lagi kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Kami boleh berada di tempat ini dan kami sungguh mengucap syukur Karena engkau boleh hadir di tengah-tengah kami Kau mau melawat setiap anak-anakmu bagi hari ini di tempat ini Tuhan kami percaya ketika engkau hadir Kau akan menyampaikan kasih setiamu Kau akan menyampaikan isi hatimu ya Tuhan Biarlah engkau melembutkan setiap hati kami Membuka mata kami dan membuka telinga kami Untuk kami boleh mendengar kebenaran Yang ingin kau sampaikan pagi hari ini Dan berikan kekuatan Untuk kami boleh mentaati kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Ijinkan pada kesempatan pagi hari ini Saya mewakili Jemaat Gereja Etvan Untuk menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Atas dipanggil pulangnya Saudara Michael Adik dari Bapak Felix Saya kira kita berdoa sekali lagi ya Bapak Felix sedang dalam perjalanan ke Indonesia Mari kita berdoa Bapak sekali lagi kami Melihat kasih kuasa dan kedaulatmu Dinyatakan atas kehidupan manusia Bapak kami menyerahkan keluarga yang berduka cita saat ini Bapak Felix dan keluarga besar yang ada di Indonesia Yang saat ini baru saja kehilangan adik yang dikasihi Bapak kami berdoa biarlah Rohmu Yang memberikan kekuatan dan penghiburan Pada keluarga yang ditinggalkan Engkau menyertai perjalanan Pak Felix Sampai tiba di Indonesia dengan selamat Dan biarlah kau pakai hambamu ini Tuhan boleh menjadi berkat Bagi keluarga yang ada di Indonesia Semua perkataan yang keluar boleh menguatkan Penuh dengan hikmatmu Penuh dengan urapanmu ya Tuhan Apapun yang mereka perlukan Apapun yang mereka butuhkan Keuangan atau apapun Kami serahkan ke dalam tanganmu Kau Allah yang menyediakan Dan kau Allah yang mencukupi ya Tuhan Kau memimpin Pak Felix dengan keluarga Boleh kembali ke Vancouver Mendatang dengan dalam keadaan baik Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Mari kita membaca bagian firman Tuhan Yang diambil dari kitab Yesaya Pasalnya yang ke-58 Ayatnya yang pertama Sampai ayat yang ke-12 Beberapa waktu yang lalu Pak Chris menghubungi saya Untuk menyampaikan firman Tuhan Dengan tema Mission to the Poor Beliau mengatakan Bulan ini adalah bulan misi Jadi saya diberi tema yang Sangat luar biasa Tema yang Saya percaya bukan saja Mengingatkan saya secara pribadi Tapi juga Bisa mengingatkan setiap Bapak Ibu Saudara Betapa pentingnya Tema ini Khususnya berkaitan dengan Tema misi Yang Bapak Ibu Saudara Sedang gumuli Selama satu bulan ini Ya saya membaca bagian yang Ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara Membaca ayat yang kedua Dan kita bergantian Sampai ayatnya yang ke-12 Serukanlah kuat-kuat Janganlah tahan-tahan Nyaringkanlah suaramu Bagaikan sangka kala Beritahukanlah kepada umatku Pelanggaran mereka Dan kepada kaum keturunan Yaakub Dosa mereka Ayat yang kedua 1, 2, 3 Mengapa kami berpuasa Dan kau tidak memperhatikannya Mengapa kami merendahkan diri Dan kau tidak juga Memperhatikannya juga Mengapa kami merendahkan diri Dan kau tidak mengindahkannya juga Sesungguhnya pada hari puasamu Engkau masih tetap mengurus urusanmu Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki Dan mengadakan hari merendahkan diri Jika kau menundukan kepala seperti gelaga Dan membentangkan kain karung Dan abu sebagai lapik tidur Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan Ayat yang ketujuh Supaya engkau memecah-mecah rotimu Bagi orang yang lapar Dan membawa ke rumahmu Orang yang miskin Yang tak punya rumah Dan apabila engkau melihat orang telanjang Supaya engkau memberi dia pakaian Dan tidak menyembunyikan diri Terhadap saudaramu sendiri Pada waktu itulah Engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab Engkau akan berteriak minta tolong Dan ia akan berkata Ini aku Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah Tuhan akan menuntun engkau senantiasa Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering Dan akan memperbaharui kekuatanmu Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan Sedara seorang yang bernama Alan Fund Mungkin beberapa saudara Saya pernah tahu orang ini Dia adalah host dari acara TV show Candid Camera Ya ini orangnya Ada yang kenal orang ini? Tau ya? Ini orang yang menurut saya sangat kreatif sekali Satu kali dia menyajikan satu adegan Dimana dia meminta satu orang Memerankan sebagai seorang pengemis Ya dia ditempatkan di satu pojok sudut kota Dimana orang-orang masuk kantor, keluar kantor semua melewati Dimana orang ini berdiri Orang ini menggunakan pakaian seorang pengemis Compan camping Dan dia memegang sebatang rokok Setengah batang rokok saudara Dan dia mencoba meminta lighter, api Kepada orang yang lewat Tolong saya minta api untuk saya boleh menyalakan rokok ini Menarik saudara Ada kamera mengawasi Hampir setiap orang yang diminta tolong Untuk memberikan api kepadanya Tidak menggubrisnya Bahkan banyak orang yang sama sekali tidak menoleh kepada orang ini Ya Satu minggu kemudian Di hari yang sama Artinya harinya sama Orang-orang yang lewat disitu Orang yang sama karena kantor Itu pojok sudut satu jalan Tapi pengemis ini Menggunakan pakaian kantor Pakai dasi Gagah saudara Pakai sepatu yang bagus Dia memegang rokok yang sama Dan dia meminta api kepada orang-orang yang lewat disitu Melalui kamera Ada banyak orang Yang peduli dengan orang ini Bahkan beberapa orang menawarkan rokok yang baru Kepada orang ini Padahal ini orang yang sama Dengan pakaian pengemis Dengan pakaian yang compang-camping Tidak ada seorang pun yang peduli Tetapi ketika menggunakan pakaian yang bagus Orang sangat peduli Pertanyaannya saudara Kalau saudara saat itu melewati orang ini Apa yang saudara akan kerjakan Ketika kita melihat orang ini dalam keadaan Sangat miskin Compang-camping Apakah saudara mau menolong orang ini Atau saudara melewati begitu saja Tapi ketika saudara melewati orang ini Dengan pakaian yang bagus Saudara mau memperhatikan dan menolong orang ini Saudara ada banyak orang Kristen Berpikir bahwa berbuat dosa Berbohong Mencuri Menipu Memfitnah Melakukan hal yang jahat Itu saja yang membuat Allah tidak berkenan kepadanya Atau Kalau saya pergi ke gereja Saya melayani di gereja Saya memberikan perpuluhan Saya berdoa setiap hari Saya berpuasa Melakukan banyak kegiatan Yang bersifat agamawi Maka Saya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan Ketika saya diberikan tema ini Saudara Saya membuka kitab Yesaya Pasal 58 Dan kita diingatkan Saudara Bahwa Hal-hal yang Tidak berkenan kepada Tuhan Hal-hal yang Tuhan bisa Membuat marah Bukan saja yang saya sebutkan tadi Atau saudara Dan saya cukup beribadah kepada Tuhan Kita lupa dan mungkin Tidak pernah terpikirkan Bahwa Sikap kita Terhadap sesama kita Itu sangat menentukan Apakah kita berkenan kepada Tuhan Atau tidak Apakah doa-doa kita Didengar oleh Tuhan atau tidak Apakah Tuhan mau memancarkan sinar wajahnya kepada kita Atau tidak Apakah Tuhan mau menggenapi janji-janjinya kepada kita Sangat ditentukan Oleh sikap dan perilaku kita Bagaimana kita berbuat sesuatu kepada sesama kita Dengan waktu yang sangat terbatas saudara Saya tidak akan terlalu banyak Mendefinisikan arti kemiskinan Saudara secara umum Kita bilang bahwa mereka orang yang tidak mampu Tapi melalui tema ini Saya berharap saudara Bahwa misi saudara Sebagai gereja Atau misi saya Atau setiap kita yang mengaku orang percaya Jangan lupa bahwa Kita dipanggil Untuk menyampaikan misi Gospel Kabar baik Bukan saja melalui Secara verbal Tetapi sikap saudara Kasih saudara Kepada orang-orang yang tidak mampu Itu merupakan misi yang sangat penting Di hadapan Tuhan Ketika Tuhan berkata Serukanlah kuat-kuat Janganlah tahan-tahan Nyaringkanlah suaramu Bagaikan sangka kalah Beritahukanlah kepada umatku Pelanggaran mereka Dan kepada kaum keturunan Yaakub Dosa mereka Saudara saya melihat Ketika saya membaca ini Saudara saya terkejut Karena ini bukan saja luapan kemarahan Tuhan Bukan Tetapi ini sudah lebih Masuk ke dalam hati Tuhan Sampai Tuhan kehilangan Kesabarannya Dan luak Dengan seluruh umat Israel Yang melakukan Hal-hal yang bersifat ritual Sekalipun Mereka sangat tekun Dan sangat taat Menjalankan seluruh hukum Torah Saudara bayangkan Ayat yang kedua menuliskan seperti ini Memang setiap hari mereka mencari aku Adakah di atas saudara yang setiap hari mencari Tuhan Saya harap semua mencari Tuhan setiap hari Saudara Suka untuk mengenal jalan-jalanku Saudara membaca firman Tuhan Saudara merenungkan firman Tuhan Seperti bangsa yang melakukan yang benar Yang tidak meninggalkan hukum Allahnya Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar Mereka suka mendekat Menghadap Allah Saudara ini luar biasa Ada yang pernah ke Israel Ada yang pernah ke Israel Itu orang Yahudi itu Luar biasa saudara Orang yang sangat benar-benar tekun Menjalankan seluruh ritual Dengan sangat sempurna Jadi kalau Paulus mengatakan Aku melakukan hukum torat dengan sempurna Saya itu percaya saudara Melakukan hukum torat dengan sempurna Itu saya percaya Itu kalau hari sabat ya Hari sabat itu Lift itu udah gak boleh disentuh saudara Sudah tidak boleh keluar Sudah harus diam Sudah diam benar-benar Sangat luar biasa Ketika memasuki jam doa Mereka berdoa tiga kali sehari saudara Mereka benar-benar berdoa dengan kusum Luar biasa Luar biasa saudara Ini maksudnya saya menuliskan seperti itu Tanyanya mengapa kami berpuasa Dan engkau tidak memperhatikannya juga Mengapa kami merendahkan diri Dan engkau tidak mengindahkannya juga Sesungguhnya pada hari puasamu Engkau masih tetap mengurus urusanmu Dan kamu mendesak-desak semua burukmu Sesungguhnya kamu berpuasa Sambil berbantah dan berkelahi Serta memukul dengan tinju Dengan tidak semena-mena Dengan caramu berpuasa Seperti sekarang ini Suaramu tidak akan didengar di tempat diri Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki Dan mengadakan hari merendahkan diri Jika engkau menundukan kepala seperti gelagah Dan membetangkan kain karung dan abu Sebagai lapik tidur Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan Saudara Perikop ini menyajikan satu pernyataan Bahwa Allah Ya ini kabar baiknya saudara ya Bahwa Allah tahu persis Apa yang dikerjakan umatnya Apa yang ada di dalam hati umatnya Ini kabar baiknya saudara Allah tahu persis Bahwa umatnya mencarinya setiap hari Allah tahu persis Bahwa mereka benar-benar Belajar hukum Taurat Untuk mengenal jalan-jalannya Allah tahu persis Bahwa umatnya tidak pernah meninggalkan Hukum-hukum yang diberikan Yaitu Taurat Musa Allah persis tahu Bahwa mereka berdoa dan berpuasa Dan merendahkan diri Empat kali minimal saudara Dalam empat tahun Dalam satu tahun Ya mereka biasanya April, Mei, Juli, dan Oktober Nanti tanggal 10 Oktober ini mereka berpuasa Mereka Tuhan tahu persis Mereka melakukan semua itu dengan kain kabung Dengan menunjukkan bahwa Dia mereka benar-benar berduka di hadapan Tuhan Mereka berpuasa tidak seperti kita saudara Mereka benar-benar berpuasa Menggunakan kain kabung Mereka tuduk Mereka orang-orang tertentu Menggunakan abu Membuktikan kepada orang-orang Bahwa mereka benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan Semuanya diketahui oleh Tuhan Namun saudara Apa yang mereka kerjakan Yang kelihatannya baik Kelihatannya luar biasa Di mata manusia Itu tidak menyentuh hati Allah Bahkan Allah mengatakan Katakan Ya saya katakan Aku muak dengan mereka Aku benci dengan apa yang mereka kerjakan Saudara bayangkan Bayangkan Kalau saudara melakukan hal seperti ini Dan Tuhan berkata seperti itu Apakah saudara pernah membayangkan? Apakah saudara pernah membayangkan? Bahwa saudara datang ke gereja Tuhan tahu Saudara datang dan berdoa kepada Tuhan Setiap pagi Makan Saudara berdoa Mau tidur Saudara berdoa Saudara berpuasa Saudara ke gereja Saudara melayani Tuhan Saudara memberikan persembahan Memberikan perpuluhan Dan Tuhan berkata Katakan kepada mereka Aku muak dengan semua yang engkau kerjakan Tidakkah saudara membayangkan hal itu? Apakah ini menjadikan sesuatu yang sia-sia saudara? Sesuatu yang sebenarnya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada kita Oleh sebab itu ketika saya dikasih tema ini saudara Saya pikir ini tema yang sangat sulit Yang sangat sulit Karena kita seringkali sudah menjadi orang Kristen Yang menjalankan segala sesuatu Seperti ritual-ritual Yang harus kita kerjakan Tanpa kita memiliki hati Dan tanpa lagi mengenal Apa sebenarnya yang Tuhan mau Dan apa yang kita tunjuk Ketika kita datang ke gereja Kita hanya merasa berdosa ketika kita tidak ke gereja Kita merasa bersalah ketika kita tidak berdoa Kita merasa berdosa ketika kita mau makan Kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan Ayat 1-5 saudara Mengingatkan bahwa Sekali lagi kabar baik Dia tahu persis Ketika kita berdoa di pagi hari Ketika kita rindu membaca firman Tuhan Allah tahu Ketika kita masuk dan ikut di lampar syukur Tuhan Kita ke gereja Kita melayani Kita memberikan persembahan Perkuluhan Semua Tuhan tahu Saudara tidak perlu ragu tentang itu Tapi apakah itu membuat Allah berkenan atau tidak Ayat yang ke-6 dan ke-7 mari kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Bukan Berpuasa yang kukhendaki Ialah supaya engkau membuka Belenggu-belenggu kelaliman Dan melepaskan tali-tali kuk Supaya engkau memerdekakan Orang yang teraniaya Dan mematahkan setiapku Supaya engkau memecah-mecah rotimu Bagi orang yang lapar Dan membawa ke rumahmu Orang miskin yang tak punya rumah Dan apabila engkau melihat orang telanjang Supaya engkau memberi dia pakaian Dan tidak menyembunyikan diri Terhadap saudaramu Bukan berarti Allah tidak menghendaki Umatnya berdoa Mengenal jalan-jalan Tuhan Menjalankan hukum-hukum Tuhan Berpuasa dan berdoa Bukan Allah tidak menghendaki Kalau saudara membaca dalam kitab imamat Saudara akan paham saudara Bahwa perintah-perintah yang disampaikan melalui hukum Torat Itu perintah-perintah di mana Ingat baik-baik Yesus belum hadir Jadi semua hukum itu harus dikerjakan Terutama berdoa dan berpuasa Di dalam pengampunan Allah Orang berdosa Itu hanya bisa kembali diterima oleh Tuhan Ketika mereka berdoa dan berpuasa Mempersembahkan korban Menyembeli korban Supaya mereka bisa dipulihkan Diampuni dosanya Itu caranya Jadi bukan berarti Kita tidak perlu melakukan itu lagi Maksudnya begitu sekarang Jadi Bukan berarti tidak penting Saudara dan saya Datang ke gereja Melayani di gereja Berdoa Berpuasa Memberikan perpuluhan Memberikan persembahan Bukan tidak penting Itu harus saudara kerjakan Karena hanya dengan demikian Saudara akan paham Bagaimana Tuhan yang sudah sembah Sudah mengalami Tuhan Dalam kehidupan saudara Tapi belum tentu Semua itu benar-benar Bisa membawa Perkenanan hati Tuhan Ya Ayat yang ke-6 Yang ke-7 Saudara Kalau saya boleh simpulkan Ya Allah tidak menghendaki Umatnya Datang kebaik Allah Namun bertengkar Dan saling membenci Satu dengan yang lain Umatnya berdoa Dan berpuasa Namun menindas Pegawai-pegawainya Umatnya datang Berdoa Dan berpuasa Namun berlaku Tidak adil Menekan orang miskin Janda-janda Diperas Menerima suap Menekan orang yang lemah Yang tidak berdaya Allah tidak mau itu Allah tidak menghendaki Umatnya berdoa Dan berpuasa Namun menutup mata Terhadap orang-orang Miskin Dan kelaparan Menutup mata Terhadap orang-orang Yang telanjang Dan kedinginan Menutup mata Dan tidak mau Menolong orang Yang memerlukan Pertolongan Dan ini adalah Misi Misi Sekali lagi Saudara Bukan tidak penting Kita ke gereja Kita berdoa Kita membaca Firman Tuhan Kita berdoa Sebelum makan Kita ikuti Persekutuan Melakukan banyak hal Yang baik Yang saudara Sekarang sudah Kerjakan setiap hari Saudara Kerjakan itu terus Tetapi Allah menghendaki Kita Kalau kita melihat Ayat yang ke-6 Lepaskan belenggu penindasan Dan bebaskan Beri beban Ketidakadilan Bebaskan orang-orang Tertindas 7 dan 10 Bagikan makanan Kepada orang miskin Dan lapar Terimalah orang miskin Dan gelandangan Di rumah Berilah pakaian Kepada orang-orang Yang telanjang Jangan menolak Orang yang memerlukan Pertolongan Jangan menindas sesama Hentikan permusuhan Hentikan fitnah Intinya seperti itu Saya kira ini Satu teguran Yang sangat keras Bagi saya pribadi Dan bagi setiap Saudara Yang belum Sungguh-sungguh Memahami Menjalankan Misi Tuhan Kepada orang-orang Yang Miskin Saya simulkan dulu ya Ayat 8-12 Saudara Kalau Saudara Dan saya Dalam hal ini Konteks umat Allah Saudara Melakukan semua ritual agama Dan Ditambah dengan Memperlakukan Sesamanya Dengan Baik Dan benar Seperti yang Tuhan mau Tuhan berjanji Yang ke delapan Janji kembali Memiliki pengharapan Setelah ingat ya Ini masa-masa Pembuangan ya Bangsa Israel Bangsa yang dibuang Oleh Tuhan Karena dia berbuat dosa Di hadapan Tuhan Janji kembali Mengharap Memiliki pengharapan Janji kembali Menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Janji kembali Dipulihkan Janji menyertai Dan memberikan Kemenangan Janji melindungi Dari segala Penjuru Janji akan Menjawab Doa-doanya Janji berjalan Bersama dengan Allah Pimpinan Allah Di dalam terang Janji Allah Membimbing mereka Janji Allah Akan memberikan Kecukupan Janji bahwa Mereka akan diberikan Kekuatan dan Kesehatan Janji bahwa Mereka akan Dikembalikan Harkatnya Di tengah-tengah Bangsa-bangsa lain Saudara Ingat baik-baik Kita sedang Tidak berbicara Tentang teologi Kemakmuran Kita sedang Berbicara Seperti itu Saya melakukan ini Saya memberikan Persembahan Supaya saya diberkati Supaya janji Tuhan Digenapi Kita tidak sedang Berbicara tentang itu Dan itu merupakan Satu kesalahan Kita melakukan itu Bukan untuk itu Tapi Saudara Seingat saudara Saudara Tidak bisa Lepas Menjalani Kehidupan saudara Tanpa Penggenapan Janji-janji Tuhan Dalam kehidupan saudara Saudara Yang bisa menuntun Saudara Memimbing saudara Memberkati Memberikan kecukupan Kesehatan Semuanya Tuhan Amen Kalau kita berdoa Tuhan Tolong berkati Saya hari ini Saudara tidak sedang berdoa Memanfaatkan Tuhan Itu membuktikan Saudara benar-benar Bergantung kepada Tuhan Bukan kepada pengalaman Saudara Kehebatan saudara Uang saudara Di bank Bukan Saudara benar-benar Bergantung kepada Tuhan Dan ini yang dimaksudkan Oleh Tuhan Saudara Tuhan Tuhan rindu Memberkati Menggenapi Janji-janjinya Dalam kehidupan Saudara dan saya Ketika saudara Kekurangan Saudara diberikan Kecukupan Supaya saudara bisa Memberkati orang-orang Yang kemiskinan Dalam keadaan miskin Ketika saudara Diperhadapkan Dengan badai Ujian pencobaan Dalam kehidupan Saudara Saudara diberikan Kekuatan Itu semua berkat Anugerah Saudara tidak akan Pernah dilepaskan Dalam arti Kata saudara Saudara Ditopang oleh Tuhan Ini adalah janji Daripada Tuhan Dan pagi hari ini Saudara saya akan Lebih fokus Cepada tema Yang diberikan Kepada saya Bahwa Ini berbicara Tentang Misi Kepada Orang-orang Miskin Saya simpulkan 12 ayat ini Saudara Yang pertama Betapa pentingnya Beribadah Kepada Allah Betapa pentingnya Mencari Allah Betapa pentingnya Mengenal Jalan-jalan Allah Betapa pentingnya Kita mendekat Kepada Allah Betapa pentingnya Kita berdoa Kepada Tuhan Betapa pentingnya Kita berpuasa Dan merendahkan diri Ketika kita jatuh Di dalam Dosa Sangat penting Karena itu Langkah pertama Bagaimana Kita Bisa Kembali Hidup Mengenal Tuhan Dengan lebih baik Sekali lagi Saudara Bukan Bukan berarti Yang tadi Saya sebutkan Itu tidak penting Tetapi Kita harus Lebih paham Apa yang Tuhan mau Dalam kehidupan saya Satu kali saya Ikut ujian Saudara Ujian SI Saya baca Baca Pertanyaannya Cuman satu pertanyaan Saudara Saya baca Oke Saya akan jawab Saya jawab Panjang sekali Saudara Harus 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 menjawab Minimal 250 kata Saya jawab Wah Lebih dari 250 kata Pasti lulus Beberapa hari kemudian Saya terima email Fail Saudara Kenapa Saya pikir Saya sudah menjawab Dengan baik sekali Saya kan belajar Saudara Di bawahnya Dia tulis Jawaban Saudara Apa yang Saudara Tuliskan Semuanya Baik Benar Bagus Sempurna Tapi Saudara Tidak menjawab Pertanyaan saya Ada yang pernah punya pengalaman Seperti itu Saudara Pernah Ada gak Tiba-tiba Guru dosen Yang ngomong Kayak gitu Udah Udah setengah mati Ngedeinnya Saudara Ada gak Gak ada Cuman saya sendiri Begitu Tapi sekarang Saya mau bertanya Pernah 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 Kita Sungguh-sungguh Merenungkan Bahwa apa yang Kita kerjakan Dengan begitu baik Tetapi Tidak berkenan Kepada Tuhan Ini umat Israel Dia berjari payah Bahkan Satu menit pun Dia tidak Terlambat Tidak mau terlambat Pada hari sabat Tapi dia mengerjakan Itu semua Dan Tuhan Katakan Aku tidak berkenan Kepadamu Dan itu Merubah Dosa Saya harap Pengalaman saya Di dalam Kita menjalankan Tugas tanggung jawab Sebagai orang Kristen Itu tidak Mengalami Dimana Tuhan Mengatakan Aku tidak Berkenan Kepadamu Ada banyak Orang Kristen Mungkin termasuk Saya dan setiap Saudara Atau beberapa Saudara Dia berpikir Saya sudah melakukan Yang benar Dan Allah Berkenan Dengan semua Yang saya lakukan Kepadamu Namun Kenyataan Tidak Sama persis Dengan apa Yang Allah Kehendaki Bukankah Saya sudah berdoa Tiga kali sehari Saya berpuasa Saya memberikan korban Saya merayakan Hari raya Tapi mengapa Engkau tidak menjawab Dan memberkatiku Bukankah Saya sudah membaca Alkitab Berdoa Sebelum makan Ke gereja Memberikan Perpuluhan Memberikan Persembahan Mengapa Tuhan Tidak Menjawab Doaku Dan memberkatiku Saudara Jika demikian Apakah Yang membuat Allah Berkenan Dengan Semua Ritual Agama Yang kita Sedang Kerjakan Perlaku 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 Sesamamu Seperti Yang Tuhan Inginkan Artinya apa Saudara Ibadah Bukan Saja Bersifat Vertikal Antara Saya Dengan Tuhan Tapi Tapi di Mata Tidak 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 Pemfitnah Maksudnya Begitu Saudara Itu adalah Ibadah yang Diterima Tuhan Ketika Teman Saudara Kita Di samping Kiri Kita Memerlukan Pertolongan Kita Memalingkan Muka Kepadanya Untuk Memberikan Pertolongan Dengan Hati Yang Tulus Itu adalah Ibadah Yang berkenan Di hadapan Tuhan Dengan Kata Lai Bagaimana Kita Memperlakukan Sesama Kita Sangat Menentukan Apakah Tuhan Sedang Berkenan Kepada Kita Atau Tidak Beberapa Hari Yang Lalu Salah Satu Teman Kita Kena Musibah Rumahnya Hampir Terbakar Ya Hampir Terbakar Mereka Sewa Rumah Bukan Rumah Apartment Kecil Terbakar Dan Mereka Dalam Kesulitan Saya Sangat Bersyukur Karena Teman Temannya Menolong Mereka Dengan Sangat Luar Biasa Mereka Mengumpulkan Uang Mereka Menolong Sebagaimana Mereka Bisa Menolong Sudara Ini Adalah Ibadah Ini Adalah Misi Ini Adalah Panggilan Bagi Setiap Kita Yang Menamakan Dirinya Sebagai Misioner Misioner Tuhan Ini Adalah Tugas Tanggung Jawab Saudara Dan Saya Sebagai Tubuh Kristus Dari Sudut Pandang Allah Hubungan Yang Baik Dengannya Diukur Dengan Seberapa Baik Kita Memperlakukan Orang Miskin Kekurangan Dan Memerlukan Pertolongan Ini Bukan Berbicara Tentang Saudara Seiman Saja Saudara Kita Tidak Membahas Kenapa Tuhan Membiarkan Ada Orang Miskin Di Dunia Kenapa Ada Bencana Alam Kita Tidak Sedang Bahas Itu Waktunya Tidak Cukup Tapi Yang Kita Mau Bahas Kita Melihat Orang Seperti Itu Apakah Kita Tersentuh Atau Tidak Apakah Kita Mau Menorong Dia Atau Meninggikan Engkau Aku Mau Menyembah Engkau Allah Di Tempat Yang Maha Tinggi Kita Dipanggil Untuk Memuliakan Tuhan Bukankah Itu Saudara Tetapi Kitab Amsal Menuliskan Pasal 14 Ayat Yang Ketiga Puluh Siapa Yang Menindas Orang Yang Lemah Menghina Penciptanya Tetapi Siapa Yang Menaruh Belas Kasihan Kepada Orang Miskin Memuliakan Dia Rupanya Saudara Memuliakan Tuhan Bukan Saja Ketika Seorang Menyembah Memuji Tuhan Di Tempat Ini Bukan Ketika Kita Memperhatikan Orang Miskin Kita Sedang Memuliakan Dia Siapa Yang Rindu Memuliakan Tuhan Tidak Ada Sekali Lagi Satu Dua Tiga Siapa Yang Memuliakan Tuhan Saudara Sudah Bangun Tidak Saya Ngomong Terus Saudara Tidur Perhatikan Orang Miskin Tolong Orang Yang Tidak Punya Pakaian Sudah Sudah Memuliakan Tuhan Kenapa Saudara Ini Sangat Penting Ini Sangat Penting Setiap Kita Paham Saudara Bahwa Allah Yang Kita Sembah Adalah Allah Yang Bertata Di Atas Segalanya Dia Berada Di Tempat Yang Maha Tinggi Dan Dia Tidak Dibatasi Oleh Ruang Dan Waktu Tidak Di Atas Oleh Sebab Itu Allah Tidak Bisa Dicobain Karena Dia Sudah Puncak Yang Paling Tinggi Tapi Melalui Pemahaman Kitab Desaya Pasal 58 Ini Kita Kembali Diharkan Bahwa Allah Bukan Saja Ada Di Tempat Yang Maha Tinggi Saja Tetapi Dia Ada Merendahkan Dirinya Saudara Masuk Di Dalam Ruang Dan Waktu Hidup Bahkan Dia Menyamakan Kehidupannya Dengan Setiap Manusia Yang Ada Di Bumi Ini Yang Dia Ciptakan Itu Allah Yang Kita Sepaham Oleh Sebab Itu Sekarang Kita Paham Saudara Cepat Saja Saya Ingin Saudara Mendengar Saya Bacakan Satu Bagian Firman Tuhan Yang Sangat Penting Yang Diambil Kitab Matius Pasal 25 34 45 Saya Pikir Saudara Sudah Pernah Baca Ini Tapi Saya Rindu Membacakan Bagi Saudara Sekali Lagi Sesuai Dengan Tema Yang Diberikan Kepada Saya Dan Raja Itu Akan Berkata Kepada Mereka Yang Di Sebelah Kanannya Mari Hai Kamu Yang Diberkati Oleh Bapakku Terimalah Kerajaan Yang Telah Disediakan Bagimu Sejak Dunia Dijadikan Sebab Ketika Aku Lapar Kamu Memberi Aku Makan Ketika Aku Haus Kamu Memberi Aku Minum Ketika Aku Seorang Asing Kamu Memberi Aku Tumpangan Ketika Aku Telanjang Kamu Memberi Aku Pakaian Ketika Aku Sakit Kamu Melawat Aku Ketika Aku Di Dalam Penjara Kamu Mengunjungi Aku Maka Orang Benar Itu Akan Menjawab Dia Katanya Tuhan Bila Manakah Kami Melihat Engkau Lapar Dan Kami Memberi Kau Makan Atau Haus Dan Kami Memberi Kau Minum Bila Mana Kami Melihat Engkau Sebagai Orang Asing Dan Kami Memberi Kau Tumpangan Atau Raja Itu Menjawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Untuk Salah Satu Orang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini Kamu Telah Melakukannya Untuk Aku Luar biasa Jadi ketika Saudara Melihat Ada Orang Yang Miskin Saya Melihat Ada Orang Yang Memerlukan Pertolongan Saya Menolong Dia Itu Sama Persis Dengan Kita Sedang Melakukannya Untuk Tuhan Kita Melakukannya Lebih Jauh Sedikit Jadi Kalau Ada Orang Kemiskinan Kelaparan Kehausan Mungkin Saudara Pernah Mengalami Itu Saya Pernah Waktu Saya Hiking Kehausan Kelaparan Tapi Ini Lebih Lagi Saudara Saudara Tidak Bisa Memahami Yang Paling Memahami Orang Yang Paling Miskin Adalah Tuhan Bagaimana Rasanya Haus Seseorang Bagaimana Rasanya Orang Kelaparan Tidak Makan Tiga Hari Tuhan Merasakan Jadi Kalau Sudah Memberi Buat Mereka Sudah Sedang Membuat Allah Tidak Kelaparan Tanah Ini Adalah Misi Kita Sebagai Orang Kristen Akhir 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 Kita Melihat Ada Begitu Banyak Bencana Apakah Hati Kita Tersentuh Dengan Orang Yang Sedang Ada Di Dalam Bencana Itu Bukan Kehendak Dia Bukan Keinginan Mereka Tapi Mereka Mengalami Seperti Apakah Hati Kita Tersentuh Apakah kita peduli Saudara, untuk membuat Kita tidak terlalu lapar Atau tidak terlalu kedinginan Ini namanya Mission to the God Mungkin saudara saya berpikir Saya hidup disini susah ya Suami istri kerja ya Mungkin saya sudah Pension sekarang, tidak terlalu banyak uang Yang saya miliki Sudah kenal orang ini Ada satu foto Yang terakhir Terus Sudah kenal orang ini Siapa yang kenal orang ini Ini kesalahan Siapa yang kenal orang ini? Siapa? Tahu, tapi tidak kenal Kenapa bisa tahu orang ini? Kenapa? Duitnya banyak Kok bisa tahu? Ini orang terkaya ya Ini saya baru dapat datanya Hari ini saudara Kekayaannya 85,6 bilion Udah beberapa tahun Nomor satu terus Juara satu terus Luar biasa ya Jadi ada wartawan Wawancara dia ya Wawancara dia Semasa kamu hidup Menurut kamu Siapa yang lebih kaya dari kamu Sampai hari ini? Sudah pernah dengar Sudah pernah dengar wawancara itu belum? Saya mending pakai mic biasa aja gitu Atau gimana? Memang kalau pagi hari itu Harus begitu saudara Kalau enggak ketiduran Satu kali Bill Gates diwawancara Sampai hari ini Apakah ada orang yang Pernah lebih kaya dari kamu atau tidak? Dia mengatakan Ada satu orang Jadi belasan tahun sebelumnya Sebelum Bill Gates menjadi seorang Pengusaha yang sangat sukses Satu kali dia berjalan di Satu lorong Skytrain Dan dia melihat ada satu Koran Yang dijajakan disana Dijual gitu Dia mau ambil koran itu Dia mau bayar Dia enggak punya koin Enggak punya duit Aduh Saya enggak bisa baca Dia taruh lagi Tiba-tiba ada anak kecil Kulit hitam Dia datang sama Bill Gates Ini saya kasih buat kamu Kenapa kamu kasih sama saya? Gak apa-apa Saya pengen kasih sama kamu Nanti kamu enggak punya duit Enggak apa-apa Ini saya masih ada beberapa lembar Yang bisa saya jual Saya bisa ganti buat kamu Jadi dia kasih Jadi enggak usah bayar Bill Gates pulang Baca Tanpa sengaja Tiga tahun kemudian Saudara Dia juga belum menjadi pengusaha yang sukses Dia jalan di lewat yang sama Di lorong yang sama Dan ketemu orang yang sama Anak kulit hitam ini Begitu lihat Bill Gates Dia tahu Dia langsung kasih Ini buat kamu koran Bill Gates tangan Kok kamu kenalnya? Kamu kan dulu pernah saya kasih kan? Nah sekarang saya kasih lagi kamu Kamu enggak usah bayar ya Itu Jalan bertahun-tahun Belasan tahun kemudian Bill Gates menjadi seorang pengusaha yang sukses Belum bisa sukses Kayak orang nomor satu Dia ingat sama orang ini Dia kembali ke tempat itu Dia cari anak ini Dia cari-cari Ketemu lagi orang ini Luar biasa ya Ketemu Terus dia Langsung tanya lagi sama anak ini Kamu tahu enggak saya? Tahu Kamu adalah orang yang paling kaya Sekarang ini Di dunia Orang ini tahu Mungkin karena dia jual koran Bukan saja jual Tapi dia baca Jadi dia tahu ini Bill Gates Saya tahu kamu bernama Bill Gates Oke Kamu pernah menolong saya Belasan tahun yang lalu Sekarang saya mau menolong kamu Kamu ngomong apa saja Saya akan kasih Kamu mau minta apa saja Saya bisa kasih kamu Saya mau balas budi sama kamu Anak kulit hitam ini ngomong apa sudah? Enggak bisa Kamu enggak bisa lawan saya Kamu enggak imbang sama saya Bill Gates kaget Berapa harga satu koran Saya akan memberikan lebih Dari semua harga koran Kamu enggak bisa imbangi saya Kamu beri saya Karena kamu punya uang Tapi saya beri kamu Karena saya tidak memiliki uang Sudah paham? Sudah paham? Berapa banyak sudah bisa beri Itu bukan Tuhan pikirkan Apakah sudah memberi Di dalam kekurangan Beberapa hari yang lalu Saya terima WhatsApp dari Bu Yanni Tiba-tiba di benaknya Bu Yanni Lim Ini saya cerita saja Karena saya pikir Ini sama dengan yang sedang saya bahas sekarang Ini sama dengan yang saya bahas Jadi Bu Yanni tiba-tiba Terbersih beberapa minggu terakhir ini Sudah Oh sorry Jadi beberapa hari Beberapa minggu terakhir ini Ibu Yanni itu tergerak Untuk Mengadakan Setelah kebaktian itu Memberi Makan kepada jemaat Yang dia gembalakan di Nusa Kambangan Gitu saja Jadi Setelah makan Mau sedia nasi bungkus Atau apa Setiap bulan Mau dilakukan Satu bulan Satu kali Saya terima WA itu Dari Bu Yanni Satu nasi bungkus Antara 7 ribu Sampai 10 ribu rupiah Gitu saja Jadi Bu Yanni WA Tolong doakan ya Ini ceritanya Gitu-gitu Ya gak minta Gitu-gitu Saya ngitung-ngitung Saudara Saya ngitung-ngitung sendiri ya 7 ribu Sampai 10 ribu Kira-kira satu dolar ya Memberi makan Di Di Penjara Tentu bukan tanggung jawab kita Itu tanggung jawab pemerintah Ya Tapi Bu Yanni ini luar biasa ya Dia ingin Sebulan sekali Beri makanan yang spesial Gitu lah Jangan yang terlalu jelek Itu maksudnya Ya Ini menurut saya Talentanya Bu Yanni itu disini Dia bisa benar-benar mengerti Orang yang kelaparan Dan Kesusahan Itu Saya pikir ini Satu talenteng Buat kesempatan Jadi ketika Bu Yanni Koya itu ke saya Saya berpikir ya Satu dolar ya Bukan 10 dolar Bukan 100 dolar Satu dolar Saya kira satu dolar Semua orang mampu ya Satu dolar Satu dolar Satu bulan Sudah Jadi saya pikir Kalau satu jemaat Kasih satu dolar Satu bulan Kita sudah bisa kasih makan Satu orang Di Indonesia Kambangan Dengan makanan yang Cukup enak Kalau sudah Lihat di penjara Makanannya gak enak sekali Ya memang itu Cara dia mendidik Tapi dia bisa makan enak Dengan satu dolar Saya pikir Setiap orang bisa ya Terlibat Menopang Pelayanan yang sangat mulia ini Ini cuma contoh aja Satu bulan Satu dolar Kita bisa Mewujudkan Misi Tuhan Terhadap Orang-orang Biskit Dan ini cuma Tentangan bagi saudara Tentangan bagi saudara Saya akan Umumkan di gereja Sore hari ini Untuk setiap jemaat Terlibat dalam Misi ini Untuk memberikan Satu bulan Satu dolar Saja Untuk Khusus untuk Memberikan Jemaatnya Bu Yani Yang ada Dengan Sarambangan Pak Saya mau kasih lima dolar Jangan Satu dolar aja Tapi saya mau kasih lima dolar Yang empat dolar Kasih sama orang lain Kasih satu dolar Buat saya Kasih satu bulan Satu kali Satu dolar Konsisten Setiap bulan Jangan kasih Bulan ini Bulan depan gak ngasih Satu bulan Satu dolar Tidak ada orang Yang bisa Membanggakan diri Oh saya kasih Sepuluh dolar Ini seratus dolar Ini satu dolar Semua satu dolar Dan semua orang Bisa terlibat Di dalam pelayanan Saya ingin satu pelanggan Yang sangat baik Saya berharap Saudara Misi ini menjadi Misi yang menjadi Rema Di dalam kehidupan Saudara Dan saya Saya berharap Ini benar-benar Menyentuh hati kita Bahwa ternyata Tuhan begitu baik Tuhan ingin Saudara melakukan Banyak hal Dan tidak sia-sia Tuhan mau Ibadah saudara Berkenan Di hadapan Tuhan Dengan cara Bagaimana kita Memperhatikan Orang-orang miskin Yang ada Di sekitar Kita Satu dolar Satu bulan Kalau sudah punya Lebih Sudah pergi Ke hosting Sudah kasih mereka Ada banyak Teman-teman kita Mungkin juga Yang perlu Di Indonesia Ada 29 juta Orang hidup Di dalam kemiskinan Saudara bisa bayangkan Dan hitungan Kemiskinan mereka Itu dihitung Dengan harga Rp350.000 Per Bulan Saya pikir Satu juta juga Orang hidup Saudara Antara kemiskinan Di Indonesia Hanya dihitung Dengan Rp350.000 Rp356.000 Kalau saya gak salah Satu bulan Kalau Rp356.000 Rp357.000 Sudah tidak dikategorikan Miskin di Indonesia Hanya Rp356.000 Saya bayangkan Hanya Rp355.000 Satu bulan Penghasilan mereka Bisa hidup Apa enggak Saudara Ada 29 juta Ada banyak Yang bisa kita kerjakan Ada banyak Ya Kita sangat sulit Memahami Kenapa Allah Yang begitu bijaksana Masih mengizinkan Ada orang Yang hidup kelaparan Kita tidak pernah Paham itu Tapi itu sudah ada Dan Tuhan Memerintahkan kepada kita Perhatikan mereka Perhatikan mereka Layani mereka Tolong mereka Kurangi kemiskinan Jangan hakimi mereka Jangan Tapi tolong mereka Amin Mari kita bangkit berdiri Mari kita tundukkan kepala Dan Surah datang Pribadi Lepas pribadi Diberi Tuhan Kalau kita diingatkan Kita disadarkan Bahwa Mungkin kita Tidak Memperhatikan Sungguh-sungguh Orang-orang Yang ada di sekitar kita Atau mungkin Saudara-saudara kita Yang ada di Indonesia Atau teman-teman kita Yang mereka hidup Di dalam kekurangan Dan kemiskinan Surah datang kepada Tuhan Pagi hari ini Surah datang Minta pengampunan Tuhan Mungkin kita terlalu sibuk Dengan urusan kita sendiri Sehingga Kita lalai Dengan tugas Dan tanggung jawab Misi yang Tuhan Berikan Kepada kita Datang kepada Tuhan Surah berdoa kepada Tuhan Dan meminta pengampunan Kepada Tuhan Dan surah minta Roh Allah Yang hidup Di dalam kehidupan saudara Untuk datang Kepada Tuhan Surah minta Kekuatan Surah minta Hikmat Bagaimana saudara bisa Menggunakan Uang saudara Buat kemuliaan Tuhan Diberikan hati Yang penuh dengan Belas kasihan Minta Kepada Tuhan Bapak kami mengucap syukur Dan berterima kasih Untuk pagi hari ini Kami boleh Kembali diingatkan Tuhan Bahwa engkau sangat Mengasihi Setiap kami Engkau Engkau rindu Hatimu Orang-orang Di sekitar kami Ya Tuhan Orang-orang yang Kami kenal Maupun tidak kenal Yang saat ini Dalam kekurangan Kemiskinan Kami mau Tuhan Pakai setiap kami Untuk terlibat Di dalam misi Yang sangat penting Ini ya Tuhan Berdoa Tuhan Ada jutaan orang Di Indonesia Di India Di China Ya Tuhan Yang begitu Menderita Setiap hari Tuhan Pakai umatmu Untuk menjangkau mereka Untuk menolong mereka Untuk berbelas kasihan Kepada mereka Tuhan tolong Tolong Setiap kami Boleh terlibat Di dalam jaringan Yang maha mulia Ini ya Tuhan Sehingga nama Tuhan Dimuliakan Nama Tuhan Ditinggikan Terang wajah Tuhan Dinyatakan Kasih Tuhan Dinyatakan Di tengah-tengah Mereka Sehingga mereka Boleh berjumpa Dengan Allah Yang hidup Terima kasih Tuhan Untuk Kesempatan Dimana Engkau hadir Bersama dengan kami Dan Engkau akan Menyertai Dan memimpin Setiap kami Menjalani kehidupan Kekristenan kami Dengan penuh tanggung jawab Di hadapanmu Ya Tuhan Terima kasih Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amen Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati